Intro Buat kalian yang selalu setia ngeliatin Sinetron Aura pasti kecewa banget Karena hari ini adalah episode terakhir Dari Aura Ups, dimin lupa Kecewanya udah dari kemarin ya Waktu Wilona tiba-tiba lenyap Dan digantikan perannya oleh Sandrina Michelle Gossip-gossip yang beredar adalah Aura ini akan berakhir di episode 24 Tapi pada akhirnya Hanya sampai episode 20 saja Apakah ini ada hubungannya Dengan keberadaan Wilona Yang lenyap Dan juga ke Munculan Sandrina Michelle di Sinetron ini Yang membuat para penonton Mulai berame-rame menghiasi Kolom komentar dan mengatakan Akan berhenti Mogok nonton Sinetron Aura Karena Natasha Wilona Perannya dihilangkan Terlepas dari semua Alasan-alasan tersebut Hari ini Episode terakhir dari Aura Akan fokus kepada Kekalahan kala Dan juga Perbaikan hubungan Antara Pak Pram Dan juga Danang Dan akhirnya Keluarga mereka bisa bersama Kita bakal lihat ya Hari ini Si Aura bakal milih Si Daryl Atau si Mika Pasti ini yang ditunggu-tunggu Banget sama penonton Setia dari Aura Dari episode awal Sebenernya Aura ini lebih condong Ke siapa sih 20 episode Bukan episode yang banyak Tapi juga bukan episode Yang terlalu singkat Dan pastinya Banyak banget Kesan yang Dibulkan oleh Para pecinta Sinetron ini Kira-kira apa sih Yang membuat Aura ini Begitu berkesan Buat kalian Mimin tunggu di kolom Kommentar ya Dan kita bakal bahas Sinetron-sinetron Menarik lagi Di episode berikutnya Bye